Makasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Refujuni. Nah, ini ada sekok unit rumah di kawasan RT19, Kelurahan Palimo, Kecamatan Kota Barujambi nih lor. Habis terbakar pada Senin pagi. Dan kebakaran diduga akibat terjadinya adanya arus pendek listrik dari dalam rumah. Kayak mana beritanya? Ini dia. Beginilah video amatir yang memperlihatkan kebakaran di satu unit rumah yang terjadi di kawasan RT19, Kelurahan Palimo, Kecamatan Kota Barujambi, Senin pagi. Terlihat melalui video amatir tersebut, api dengan cepat menghanguskan bangunan rumah semi-permanen. Kadis Damkar, Kota Jambi, Mustari mengatakan, api dengan cepat menghabiskan material bangunan yang terbuat dari kayu. Insiden kebakaran ini terjadi diakibatkan adanya konsoliding listrik dari pembakaran obat nyamak elektrik, pada saat kejadian pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Nah, pagi ini kami telah melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran, di mana dampak laporan dari masyarakat pukul 5 lewat 25, adanya kebakaran di jalan Mpuku, RT19, Kelurahan Palimo, dan kami didampingi Pak Lurah untuk melakukan pemadaman. Salah satu penyebab kebakaran adalah rumah yang ditinggal oleh penguninya untuk memasangkan sahur, cari makanan sahur, tapi ada peralatan listrik yang tidak dicambut yaitu colokan obat nyamuk listrik dan menghanguskan satu unit rumah, ampun tidak merambat di salah satu rumah, alhamdulillah tidak jadi penyebaran, dan dua unit motor terbakar, satu unit kipas angin dan rumah kulkas, dan kami mengimbang kepada seluruh masyarakat untuk apabila meninjalkan rumah, mengecek seluruh peralatan listrik, jangan sampai dicabut, ini ya, terima kasih. Guna memadamkan api, lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa di peristiwa ini, hanya saja terjadi kerugian material puluhan juta rupiah. Kim Liputan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.